saya lagi belajar hanya sekarang mumpung dikasih kesempatan kuliah di Medan jadi kan pulang kuliah gak ada lagi kegiatan makanya belajarlah sekarang barunya sel ngaji gue gak pandai iya Masya Allah, dulu pas kapan kerjanya SMP, SMA atau memang udah dari SD kerja-kerja gitu dari SD loh Ustaz pulang sekolah udah diajak kerja tapi yang kerja sama orang mulai SMP, kalau SD masih sama wali kerjanya sama wali dulu pernah kerja apa aja boleh cerita sama Ustaz kerja yang paling berat mungkin kalau yang paling berat itu apa Ustaz kerja-kerja toer itu toer jaringan masang instalasi yang baru iya Masya Allah pernah kerja bangunan juga ya kuliah bangunan iya selain itu kerja apa aja terus itu itulah di kampung kan cuma itu kerja Ustaz beda kalau kuliah ini sempat jadi gojek jadi gojek Nah Ustaz akan selalu mendoakan Abdullah jadi semoga dengan pembelajaran ini Abdullah bisa menjadi orang yang berilmu dan ilmu yang Abdullah dapatkan ini nanti Abdullah bisa berikan untuk orang lain lagi agar ilmunya ini selalu bermanfaat kayak gitu kalau kita bekerja secara tenaga itu pasti akan ada masanya harganya makin bertambah umur kita lama-lama visi kita makin melemah tapi kalau Abdullah bekerja dengan ilmu dengan kemampuan yang Abdullah punya kayak Abdullah bisa bahasa Arab bahasa Inggris bahasa yang lainnya kemampuan intelektual nah itu insya Allah orang lain yang akan mencari Abdullah Abdullah cukup duduk manis kayak gitu karena Abdullah banyak orang lain yang memerlukan Abdullah kenapa? karena ilmunya jadi orang lain hanya memerlukan cara berpikir dari Abdullah tidak perlu lagi untuk menyuruh Abdullah harus bekerja dengan tenaga karena tenaga itu ada masanya kayak gitu karena Ustaz pribadi bukan tipikal orang yang pekerja secara fisik kayak gitu Ustaz kayak udah Ustaz sampaikan kayak ngangkat air galon aja Ustaz kayak udah merasa capek kayak gitu tapi Ustaz di sisi lain Ustaz sangat bersyukur karena Allah SWT telah berikan kemampuan kemampuan yang diberikan Allah kepada Ustaz kayak gitu Ustaz rasa itu sebuah kayak anugrah yang milaikal kajaiban itu yang Ustaz sangat syukuri sampai saat ini kayak gitu insya Allah dan cerita dari Abdullah ini juga sangat menginspirasi Ustaz pribadi kayak gitu ini luar biasa Abdullah ada gak titik terendah Abdullah kalau saya boleh tahu aduh Ustaz pas apalah pas masa PKL prakrim kan SMK saya kerja sama buru SMK saya gitu jurusannya dia yang pulang sekolah kan pulang sekolah di tempat dia lah tinggal nanti bantu-bantu di ladang kebun nah PKL lah kalau biasanya kami sebenarnya kami masih di pulau Ustaz jadi kalau teman-teman yang lain itu prakrim paling disitu-situ aja terus kerjanya pun kayak apa kami SMK kan jurusan instalasi kenaga listrik dan nanti prakrim kalau di desa itu cuma nebang-nebang pohon yang apa kabel-kabel itu Ustaz iya tapi itulah kan karena kerjasama ketua jurusan jadi di tempat kalau di medan prakrim kami dua orang pas prakrim masih seminggu prakrim kecelakaan Ustaz pas mau prakrim kebinje situlah kecelakaan patah kakiku Ustaz ya Allah kecelakaan kakinya patah iya Ustaz kaki patah terus satu semester gak sekolah terus masih udah kecelakaan kan iya satu bulan udah kecelakaan belum lagi bisa jalan mama udah meninggal Ustaz hmm udah almarhumah kalau ayah kalau ayah gak kenal aku Ustaz dari lain gak pernah nampak broken home iya Masya Allah Abdullah Masya Allah Ustaz Insya Allah Ustaz nanti akan bimbing Abdullah kedepannya semoga dengan bimbingan Ustaz ini bisa membuka jalan untuk Abdullah agar lebih baik lagi Insya Allah Ustaz harus yakin harus memiliki target dan impian kayak gitu Makanya tadi kan pas apa aku bilang apa introvert gitu sama wali wajah apa yang ditanya paling itu yang menjawab pokoknya komunikasi sama orang pun jarum Ustaz Makanya sekarang agak mau terbuka gitu Makanya kan pas SMK SMP yang pas dijelang apa itu ngaji udah gak sekolah seganlah aku mau minta sekolah lagi makanya gak pernah lagi sekolah ngaji itu terus karena sadar diri juga baru sekarang itu ya mungkin ideanya juga masih dikasih kesempatan buli ya dan Ustaz ingat tidak ada yang namanya kata terlambat di dalam menuntut ilmu lebih baik menyesal sekarang daripada menyesal ketika di hari tua nanti Abdullah masih mudah bayangkan kalau Abdullah ditantan terus tidak mau memperbaiki bacaan selalu fokus dengan kerja yang sifatnya duniawi kayak gitu kan dan akhirnya umur terus bertambah nah lebih baik Abdullah sekarang memfokuskan agar lebih baik lagi untuk mempersiapkan di hari tua juga minimal tadi bacaan Qur'annya itu sangat penting sekali jadi Abdullah benar-benar berjuang sendiri ya kalau untuk kuliah beasiswa udah beasiswa kul terus kalau Abdullah untuk uang makan dan sehari-harinya seperti apa itulah dulu Sabtu Minggu kan libur Gojek kerja Gojek Gojek Sophie sama tapi sekarang Alhamdulillah juga apa dapat beasiswa dari dosen kontraktor dosen yang ada kerja kontraktornya kan sambil-sambil lainnya itulah orang itu kasih beasiswa terus dikasih juga tempat tinggal di musola jadi jadi hard work Masya Allah berbiasa perjuangannya Abdullah ya ya Insya Allah saya percaya untuk Abdullah seorang menjadi orang yang besar selagi Abdullah punya kemauan bekerja berusaha dan terus berdoa ingat impian itu jangan hanya sekedar imajinasi kita Ustaz saya ingin menjadi orang sukses ingin menjadi orang hebat tapi Abdullah tidak pernah gerak tidak pernah kerja keras tidak pernah usaha itu hal yang mustahil itu hanya sekedar mimpi tapi mimpi itu harus kita wujudkan dengan kemauan yang kuat usaha kerja keras Ustaz mungkin banyak yang memandang Ustaz wah ini keren ya pasti didikan orang tuanya juga luar biasa gitu kan orang tua yang berpendidikan Ustaz kalau mau jujur orang tua Ustaz petani terus mereka cuma dulusan sampai SD ya terus tidak tidak terlalu apa ya ahli banget di dalam ilmu agama mungkin hari ini Abdullah melihat Ustaz udah pernah melihat profil Ustaz yang kemarin itu kan gimana pengalaman Ustaz pastinya Abdullah sudah berpikir juga oh ini pasti emang didikan orang tuanya dan sebagainya tidak itu semua Ustaz berjuang Ustaz berjuang Ustaz bekerja keras selalu berusaha berdoa karena Ustaz percaya dan yakin Ustaz bisa menjadi orang yang sukses karena Abdullah harus tahu ketika seseorang sudah menjadi sukses biasanya akan timbul rasa sombong akan timbul rasanya kita merasa yang paling hebat rasa paling atas itu jangan sampai nanti melekat pada diri kita atau pada diri Abdullah tetap menjadi orang yang rendah hati tawadu karena bagaimanapun di atas langit pasti akan ada langit stop berhalusinasi dan berimajinasi karena masa depan tidak perlu hanya dimimpikan tapi harus dibuktikan dengan sebuah tindakan di balik kesuksesan kita ada selalu teman yang selalu memberikan kita motivasi dorongan agar kita selalu konsisten komitmen tidak menjemput kesuksesan itu kita bisa terbang tinggi karena ada teman yang rela menjadi sayap maka pertahanan sayap itu agar tidak patah dan kita tidak jatuh bersama untuk Abdullah terus semangat dari start ya ya udah ya insyaallah jam 11 atau 23 tidak terasa hampir satu jam pelajaran kita malam ini maka kita baca doa ya ya dengan baca doa baik ustaz akhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya izin pamit ya ya start selamat menikmati